Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Kang Eko Di channel saya Kang Eko Metafisika Dalam video kali ini saya akan mengajarkan Anda Cara menajamkan indera ke-6 Atau cara untuk membuka indera ke-6 Anda Ada pun cara tersebut yakni dengan melakukan meditasi Meditasi ini merupakan langkah awal Anda Untuk membuka indera ke-6 Anda Atau ingin menajamkan indera ke-6 Anda Nah meditasi ini bisa Anda lakukan Ada baiknya memang dilakukan di waktu yang Di waktu-waktu yang hening tanpa ada gangguan Nah ada pun waktu yang terbaik adalah malam hari Dimana saya rasa memang waktu yang sangat tempat Untuk melakukan meditasi Karena pada malam hari biasanya itu Identik dengan kesunyian dan ketenangan Dan tidak ada aktivitas yang mengganggu Anda semua pastinya Nah untuk melakukan meditasi ini Coba saudara carilah tempat khusus yang Tepat untuk melakukan meditasi Nah setelah itu Setelah Anda menemukan tempat yang tepat untuk meditasi Ini tujuannya apa? Agar apabila Anda melakukan meditasi di rumah Tidak ada anggota keluarga yang Tiba-tiba datang mengganggu atau Mengganggu konsentrasi Anda saat melakukan meditasi Nah ada pun cara meditasi yang saya sering lakukan ini adalah Memang untuk menajamkan rasa saya Insting metafisika saya Menurut saya meditasi adalah salah satu jembatan yang paling mudah Untuk melakukan interaksi antara kita dengan makhluk metafisika Nah untuk melakukan interaksi ini sangatlah tidak mudah Anda perlu melatihnya berkali-kali Bila Anda sudah memiliki ilmu metafisika Pastinya mudah untuk melakukan interaksi dengan makhluk metafisika Seperti hodam Tapi bagi Anda yang belum istilahnya Belum memiliki indera ke-6 atau Masih Masih berdata Masih ragu apakah saya memiliki indera ke-6 atau tidak Mungkin Meditasi akan membutuhkan waktu yang lebih lama Lebih lama lagi untuk melakukan Untuk menajamkan indera ke-6 Anda Nah tapi apa salahnya dicoba saja Siapa tahu Dengan metode meditasi ini Anda akan lebih mudah untuk membuka indera ke-6 Anda Dan pastinya dengan terbukanya indera ke-6 Anda Akan memudahkan Anda untuk melakukan interaksi dengan makhluk metafisika Khususnya hodam Nah Dalam meditasi itu Itu adalah caranya yang sebenarnya sangat mudah sekali Anda cukup duduk bersihlah seperti ini Cari tempat yang tenang Gelapkan ruangan itu juga lebih bagus Setelah itu Anda duduk relax Tegapkan tubuh Anda Tegap Taruh tangan Anda di atas paha Anda Taruh dengan relax Terus pejamkan mata Ada pun proses berikutnya setelah mempejamkan mata Anda Tegapkan Anda lakukan metode pernafasan Yang ini Anda Ambil nafas Keluarkan Ambil nafas Keluarkan Nah Anda lakukan itu dengan relax berulang kali Dengan tempo yang Antara saat Anda mengambil Nafas Saat Anda menghirup nafas Dan saat Anda mengeluarkan Itu temponya sama ya Seumpama Anda menghirup dalam waktu 1 detik Lentas Keluarkan dalam tempo waktu yang 1 detik juga Jadi seimbang misalnya Saat Anda menghirup udara 1 detik Keluarkan dalam 1 detik Nah seperti itu Ini adalah keseimbangan Setelah melakukan pernafasan Selanjutnya adalah Fokuskan seluruh indera Anda Pada satu hal Seumpama Indera pendengaran Anda Anda fokuskan pada suara Kesunyian Untuk indera pendengaran Coba hindari suara-suara yang bising Anda fokuskan Indera pendengaran Anda Pada Pada kesunyian Dari suara kesunyian itu Fokuskan pada kesalahan Nah Untuk Saat Anda terpejam Pastinya Pastinya akan ada banyak imajinasi Atau banyak bayangan-bayangan Yang berselewaran di pikiran Anda Nah Anda fokuskan pada 1 titik Bayangkan saja Di hadapan Anda ada 1 titik terang Nah bayangkan Bayangkan saja Dan fokuskan pada 1 titik terang itu tersebut Atau Anda fokuskan pada Ini Pada kening ini Anda Pada kening Anda Anda bisa memfokuskan Imajian Anda bisa memfokuskan Bayangan pikiran Anda pada Kening Anda Atau Anda Fokuskan bahwa di depan Anda Yang jauh di sana Ada titik yang sangat terang Nah fokuskan di sana Setelah itu Lakukan itu saja Untuk pertama kali Lakukan seperti itu saja Terus seperti itu Setelah Anda Mahir melakukan konsentrasi Baik di indera pendengaran Penciuman Anda Indera Di pikiran Anda Anda bisa Memfokuskan konsentrasi di sana Nantinya akan ada banyak Fenomena-fenomena yang Akan Anda rasakan Terkadang Anda bisa Merasakan dingin Anda bisa merasakan panas Anda bisa merasakan Hal-hal yang lainnya Nah Untuk tahap awal Lakukan seperti itu Untuk Pengalaman-pengalaman meditasi saya Mengenai Cara saya membuka indera Atau Cara saya meningkatkan indera ke-6 Dengan metode meditasi Akan saya bahas Di video-video saya berikutnya Di video ini adalah Penjelasan awal saya Mengenai Cara saya melakukan meditasi Pertama kalinya Untuk menajamkan Atau Membuka indera ke-6 Jadi Sebenarnya Kalau saya mau jelaskan Butuh waktu yang sangat panjang Tapi untuk sementara Ini dulu Yang bisa saya jelaskan Kepada saudara semua Apabila Anda Merasa terbantu Dengan video ini Silahkan like Dan apabila ada pertanyaan Silahkan komen Di kolom Di kolom komentar Anda bisa Menuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda Seputar meditasi Untuk meningkatkan Atau menajamkan Indera ke-6 Anda Dan apabila Anda Tidak ingin Ketinggalan video saya Berikutnya Mengenai teknik Untuk menajamkan Atau membuka indera ke-6 ini Anda bisa Subscribe channel saya Dan juga Tekan tombol lonceng Agar Anda tidak Ketinggalan video saya Berikutnya Nah Untuk hari ini Cukup sekian Semoga Semoga Apa yang saya bagikan Dalam video ini Bermanfaat Untuk Anda semua Demikian Salam Metafisika Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati